assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di channel kebun vivi pada kesempatan kali ini saya sedang ada di Greenhouse tanaman anggrek hari ini saya ingin review tanaman anggrek saya nih anggrek bulan hibrid warna pink ya yang rajin berbunga jadi anggrek ini dulunya dia bawa dari Malang sekarang dalam kondisi dewasa sekarang sekitar satu tahun umurnya jadi dulu awalnya ditanam menggunakan pot sabut kelapa kemudian tanamannya ini termasuk yang jumbo ya ini daunnya besar-besar ini daunnya panjang-panjang seperti ini sehingga potnya itu sudah tidak mampu untuk menopang jadi saya hanya langsung memindahkan ke memasukkannya ke pot besar karena waktu itu mau dicaput mau dipindah akarnya sudah terlanjur menempel takut merusak akar sehingga saya biarkan seperti ini nah ini tanamannya plennya lumayan supur ini bekas atau waktu nyiram bagian atas anggrek yang diatasnya jadi airnya tertampung disini sehingga ngebusu jadi airnya saya potong namun tetap tumbuh supur dan rajin berbunga ini apa namanya kotangkai bunganya banyak sekali ada satu dua tiga empat ada empat kemudian dari empat ini berjabang lagi ada yang berjabang lagi sehingga banyak dan sampai panjang nah yang ini sangat panjang berjabang sekali karena setiap ini rajin sekali berbunga jadi ketika berbunga itu bunga gugur yang ini misalnya bunga gugur tapi tangkainya eh tidak kering sehingga saya biarkan saja saya tidak pernah memotongnya jadi semakin panjang dan kau semakin ke ujung itu selalu berbunga muncul kuncup muncul kuncup gitu sehingga saya tidak memotongnya tidak memotong tangkainya nah ini jadinya banyak ini kalau banyak kemudian ini saya kasih penyangga karena tidak mampu satu tanaman dan jadinya totalnya 123454 ada empat tangkai ini yang saya beri penyangga ini yang ini tangkai pertama ini sampai panjang sekali dari sini tuh bunganya masih ada ini nah jadi di ujung apa namanya ini di ujungnya ini nanti penop terus atau kuncup terus nah sehingga semakin panjang tidak saya buang nah ini untuk yang tangkai lainnya juga demikian ini sampai banyak ada yang sudah layu jadi nggak pernah berhenti yang ini nggak pernah berhenti berbunganya nih sudah layu rontok nanti kuncup lagi ini jadi sampai banyak seperti ini ya jadi bagaimana perawatannya ya ini saya letakkan di Greenhouse ya Greenhouse nya atapnya paranet ya plastik UV kemudian paranet ini dindingnya juga saya gunakan paranet kemudian kalau pencahayaan disini insyaallah cukup cukup ya karena di Kalimantan daerah katolistiwa matahari bersinar sepanjang hari kemudian ya meskipun panas tapi disini juga sering hujan nah jadi berimbang dulu awalnya saya saya berpikir anggrek bulan tidak cocok untuk disini karena panas ya tapi ternyata kami siasati jadi tetap medianya ini medianya masih menggunakan mos jadi mos putih dulu yang awal-awal beli itu masih ada di dalam sini kemudian dikombinasi dengan arang nah ini kalau made apa pot made pot cabut kelapa pot cabut kelapa otomatis jadi media kemudian ini ada di dalamnya ditambahin sedikit arang jadi seperti ini kondisinya untuk Oh apa perawatan akarnya juga lumayan banyak kemudian untuk ini saya beri cangkang telur karena cangkang telur kaya akan kekalium kalsium yang merangsang pembungaan ya sehingga ini tanaman anggrek saya tidak henti-hentinya berbunganya daunnya sangat panjang ya besar kemudian ya untuk penyiraman menyesuaikan kondisi media jadi kalau medianya masih basah ya saya tidak siram karena anggrek bulan rentan dengan air yang terlalu tinggi bisa menyebabkan kebusukan jadi kita harus kontrol untuk medianya kalau kiranya masih lembab ya tidak usah disiram kemudian untuk pupuknya yang ke saya menggunakan pupuk organik maupun anorganik yang anorganik ya NPK satu minggu sekali kemudian pupuk organik yang saya campur-campur nih kadang saya seling-seling ini kadang air tomat air cucian beras kemudian kadang air apa cucian jamur itu tapi tidak setiap hari jadi penggunaannya selang-seling supaya nanti apa kalau terlalu banyak juga menyebabkan kebusukan seperti ini kemudian untuk perawatan yang lain ya membersihkan biasanya kan tumbuh-tumbuh apa namanya tumbuh tanaman paku di sekitarnya ini seperti ini aja harus dicaput kemudian mengontrol serangga juga disempat dengan insektisida fungisida itu bisa satu minggu sekali kemudian kita juga harus mengontrol karena di tempat ini saya masih apa namanya di bawahnya masih menggunakan tanah sering hujan sehingga tuh habis hujan basah jadi kondisi sekitarnya itu memungkinkan banyak siput ulat gitu maka juga perlu dikontrol karena siput sangat suka dengan daun dari bunga anggrek seperti ini ya jadi ini bener-bener rajin berbunga tidak pernah berhenti walaupun kadang hanya dua tapi ini banyak sekali ini sehingga bervariasi itu kan ada yang masih kenop ada yang masih bagus bunganya masih cantik kemudian ada juga yang sudah mulai mulai layu mulai ini mulai layu yang di belakangnya ini nah ini mulai sudah mulai layu mulai layu yang diatasnya tapi yang lainnya masih segar dan mungkin dari melihat tanaman anggrek ini selain keindahannya ya sumber oksigen yang diberikan anggrek itu cukup banyak sehingga bisa memperbaiki sirkulasi udara yang ada di sekitar sini makanya saya biasanya suka melihat-lihat anggrek ketika saya sedang capek apa lelah gitu kan lihat-lihat anggrek itu benar-benar sebagai penghibur ya karena memang anggrek memiliki keindahan yang sungguh luar biasa dari bentuknya warnanya gitu kan dari mempelajari pertumbuhannya itu bagi saya sangat unik gitu dibandingkan tumbuhan yang lainnya akarnya daunnya sampai ini maksudnya seringkali kita melihat hal-hal yang diluar prediksi kita dengan tangka yang sebanyak ini rumah yang banyak ini sesuatu yang memberikan banyak hal banyak pelajaran baik teman-teman pecinta untuk anggrek semuanya ini sharing saya review saya tentang anggrek koleksi saya yang belum subscribe di channel saya silahkan subscribe yang sudah yang mengikuti video saya saya mengucapkan terima kasih semoga video saya memberikan manfaat buat kita semua terima kasih atas perhatiannya saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah selamat beraktifitas semoga semuanya lancar saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di video selanjutnya terima kasih selamat menikmati